Intro Sejumlah umat kristiani mengikuti proses ibadah misal natal di gereja Kemah Injil Indonesia Rehobot Bekasi Jawa Barat Pada bisa tersebut pihak gereja berpesan agar jemaah dapat selalu menebarkan kasih bagi siapapun Pendeta Ninyoman Priscila memimpin ibadah misal natal pertama pada selasa di gereja Kemah Injil Indonesia Rehobot Bekasi Jawa Barat Dalam momen natal tahun ini Ninyoman Priscila berpesan agar seluruh umat dapat menebarkan kasih kepada siapapun yang dijumpai Pendeta Ninyoman Priscila mengatakan tiap orang merupakan saudara kita yang harus dirangkul dan disayangi Karena dalam negara yang majemuk Indonesia memiliki tradisi toleransi antar umat beragama yang kuat dan menjangkau generasi milenial Kita merangkul dan menyayangi setiap saudara yang kita jumpai Dan pada tahun ini pada tahun 2020 kami memfokuskan menjangkau generasi milenial Dimana generasi ini lahir antara tahun 1980 sampai 2000 Dan ini cukup banyak jumlahnya di negeri kita Kami di gereja ini memberikan pengajaran menggandeng keluarga dan gereja bersama-sama Sementara salah seorang jemaat berharap momen natal dan tahun baru kali ini Dapat meningkatkan kedamaian dalam toleransi antar sesama manusia Selamat natal dan tahun baru 2020 Kiranya damai dan kasih natal dan semangat tahun baru memberikan kebaikan bagi kita semua Gereja Kemah Injil Indonesia Rehobot Bekasi Jawa Barat Kali ini mengangkat tema ia datang kepada milik kepunyaannya Hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus merupakan Mesias Untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan diantara manusia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati